Polisi menunggu hasil tes kejiwaan terhadap anak yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan hak pelaku sebagai anak tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum. Ya pasti sedih ya saya ya karena anak baik. Anak baik. Tidak kisah kalau kita bicara tentang pelaku yang masih berusia kanan-kanan. Paling tidak ada lima sistem atau lima lingkungan yang perlu ditelah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Polisi terus mendalami motif anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya di Jalandak, Jakarta Selatan. Pemeriksaan polisi saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Sementara untuk kondisi ibu pelaku dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun belum bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Ya sementara masih menunggu hasil psikologi gitu. Karena kan ini anaknya yang bisa jadi jelas pelaku tunggal ya. Pelaku tunggal, anak di bawah umur. Untuk mengetahui motif itu memang harus didalami dari segi kejiwaan ya dari psikologi forensik. Kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan. Cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik-detik menentukan posisi anak ini sebagai apa. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan perlu ditelah. Faktor-faktor yang memunculkan perilaku jahat dalam diri anak. Termasuk bagaimana relasi sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga. Kondisi mental anak dan kegiatan yang sehari-hari bisa mempengaruhi perilaku anak. Paling tidak ada lima sistem atau lima lingkungan yang perlu ditelah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Pertama, saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Saya juga mencari tahu tentang fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah. Mengecek stabilitas dia di lingkungan pendidikan. Juga coba saya cari tahu adalah relasi sosialnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi Minggu Sore mendatangi Pores Metro Jakarta Selatan untuk bertemu dengan pelaku. Menteri Arifah mengaku sangat prihatin dengan peristiwa penggunuhan yang terjadi. Pihaknya akan memberikan pendampingan kepada pelaku dan memastikan hak pelaku sebagai anak tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum. Ya pasti sedih ya saya ya karena anak baik. Anak baik. Jangan ditanya itu deh. Saya bisa membaca bahwa anak da'ah ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan Ini sebagai Momen untuk istrofeksi kita semua. Saya juga jadi belajar Oh ternyata Apa ya Kita punya anak ini juga Tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan Komunikasi gitu Itu yang menjadi Prioritas ya Pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya Ya saya Agak Apa ya berat Menyampaikan ya Ya gitu aja Makasih ya Minggu siang tim Inavis Pores Jakarta Selatan mendatangi rumah tempat kejadian perkara Kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandang Jakarta Selatan. Kedatangan tim Inavis diduga untuk mengevakuasi hewan peliharaan yang berada di dalam rumah. Setibanya di TKP, tim Inavis langsung memasuki rumah lokasi pembunuhan di Cilandang Jakarta Selatan. Ketugas masuk ke rumah melalui pintu kecil di garasi. Kedatangan tim Inavis adalah dari laporan warga yang mengaku menghubungi polisi untuk dapat mengevakuasi hewan peliharaan pemilik rumah. Kasus pembunuhan ayah dan nenek diduga dilakukan oleh seorang anak menurut si 14 tahun. Ada tiga korban dan peristiwa tragis yang terjadi pada Sabtu malam itu. Sang ayah dan nenek meninggal dunia, sementara sang ibu kondisinya kritis dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan urin, pelaku dinyatakan negatif narkoba. Polisi kini menunggu hasil tes kejiwaan terhadap pelaku. Tim Liputan Kompas TV Informasi terkini kita segera menuju Polres Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalas Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, untuk saat ini bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian? Dan seperti apa kondisi kejiwaan dari pelaku yang masih di bawah umur ini? Fokus dari tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan adalah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kemudian juga masih menunggu beberapa keterangan. Salah satunya adalah keterangan dari para saksi yang saat ini yang sangat dinantikan oleh tim penyidik adalah keterangan dari ibu, dari pelaku MAS seperti itu. Kemudian keterangan dari psikolog yang mendampingi. Nah sampai sejauh ini polisi masih belum bisa menyampaikan secara menyeluruh soal seperti apa kondisi kejiwaan dari pelaku. Karena saat ini polisi masih menunggu hasil dari APSIFOR yaitu Asosiasi Psikologi Forensik yang untuk mengetahui seperti apa kondisi kejiwaannya. Ini yang masih ditunggu oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi kalau tadi disampaikan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan ini mengatakan ketika dalam proses pemeriksaan untuk dimintai keterangan, laporan dari tim penyidik mengatakan bahwa kondisi dari pelaku MAS ini sudah stabil, sudah bisa dimintai keterangan. Bahkan ia sudah mengakui perbuatannya bahwa ia mengaku telah membunuh ayah dan juga neneknya. Nah seperti itu saudara. Sebelumnya kondisinya memang sempat tidak stabil karena ketika dimintai keterangan ini pelaku menangis, kemudian diam, menangis lagi. Dan saat ini kondisinya sudah mulai tenang sehingga ia sudah bisa dimintai keterangan dan ia mengaku bahwa ia telah membunuh ayah dan juga neneknya. Nah seperti itu saudara. Nah kemudian sampai sejauh ini keterangan saksi yang masih dikumpulkan oleh tim kepolisian adalah keterangan saksi dari tante, kemudian dari pihak keluarga sendiri, dari para tetangga dan juga teman sekolah dari pelaku MAS untuk mengetahui seperti apa perilaku keseharian dari pelaku MAS. Kalau dari keterangan dari tim kepolisian mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh keterangan dari para saksi seperti dari pihak keluarga, bahkan tetangga dan juga teman dekat, teman sekolah dari pelaku MAS ini mengaku syok dengan apa yang dilakukan oleh pelaku karena pelaku dikenal sebagai sosok yang baik, ramah terhadap sahabat dan kerabat, sehingga melakukan pembunuhan terhadap ayah dan juga nenek. Ini yang membuat mereka sangat syok dan sangat kaget begitu melihat apa yang dilakukan oleh pelaku sendiri saudara. Nah kalau kita lihat soal seperti apa treatment dari pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, tentu untuk kedepannya sampai saat ini pelaku masih dititipkan di lembaga penitipan anak. Selain itu juga ini masih terus perlu didampingi oleh tim psikologi khususnya dari asosiasi psikologi forensik karena ada beberapa tes khusus yang ini sudah dilakukan oleh tim APSIFOR yang ini juga masih menunggu, kemudian perlu didampingi oleh keluarga seperti itu saudara. Nah kemarin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sudah mendatangi langsung Polres Metro Jakarta Selatan menemui pelaku dan ia berkomentar menanggapinya bahwa melihat sendiri kondisi dari pelaku bahwa ini memiliki sosok yang baik. Tetapi tetap kembali lagi ini tetap kita harus menunggu seperti apa hasil dari kondisi kejiwaan ataupun apakah ditemukan adanya gangguan mental yang dialami oleh pelaku ini yang masih ditunggu oleh tim APSIFOR dari asosiasi psikologi forensik Juno. Iya gerasya untuk saat ini bagaimana juga dengan kondisi dari ibu pelaku dan bagaimana dengan kondisi luka-lukanya dan bagaimana perawatannya dan apakah sudah bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dari yang disampaikan oleh tim penyidik saat ini kondisi ibu masih dirawat secara intensif di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan, kemudian juga baru selesai juga menyelesaikan proses operasi dan saat ini masih dirawat di ruang ICU. Sebetulnya dari kondisi ibu ini sudah sadar tetapi masih belum bisa dimintai keterangan oleh kepolisian karena harus menunggu pulih secara total baik secara fisik dan juga mental dari ibunya sendiri saudara. Nah kalaupun nanti ini sudah selesai, kondisinya sudah mulai membaik, baru polisi kemudian akan berani untuk melakukan, untuk meminta keterangan dari ibu, dari pelaku sendiri saudara. Nah sampai sejauh ini luka yang diterima atau yang dialami oleh ibu si pelaku ini mengalami luka yang cukup berat karena mengalami luka di bagian punggung dan juga luka di bagian leher seperti itu. Sehingga diperlukan perawatan yang sangat intensif, sehingga ini yang menyebabkan polisi harus benar-benar menunggu kondisi dari ibu pelaku sangat pulih dari trauma dan juga pulih dari sakit secara fisik seperti itu Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalus Kompas TV, Gracia Adur dari Mapores, Jakarta Selatan.